Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi belajar fisika bersama Pak Nur Sam Lanjutkan induksi elektromagnetik atau induksi paradai Ya kalian semoga tetap sehat Kemarin Bapak sudah ketemu Pak Marjuki Beliau sudah melewati matisnya ya Sudah mulai agak ringan nafasnya katanya Jadi anak-anak kalau kena infeksi itu Yang paling berat itu adalah Nafasnya yang sangat berat Susah katanya kata Pak Marjuki itu kemarin Beberapa hari beliau kesulitan sekali bernafas Nah sekarang sudah melewati hari-hari kritis Sudah pemulihan Ya mungkin virusnya masih ada Tapi kondisi virusnya sudah lemah Karena sudah melewati Tetapi belum masih diisolasi Isolasi mandiri sudah di rumah Jadi mudah-mudahan beliau segera sehat Halo sahabat dikbud Di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini Ingat selalu pesan ibu Keluar rumah kalau penting saja ya nak Ingat untuk selalu 3M 3M itu mudah dilakukan Dan bisa mencegah penyebaran virus corona Menggunakan masker Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir Menjaga jarak Sahabat dikbud Kalau kamu sayang keluarga Jangan bawa virus ke rumah ya Ingat pesan ibu Ingat 3M Oke anak-anak induksi elektromagnetik bagian kedua Kemarin kan sudah Kesimpulannya Seperti ini ya Kesimpulan kemarin Atau pertemuan yang lalu Hasil eksperimen maupun hasil diskusi kita Maka ulang lagi bahwa EGL induksi bergantung pada jumlah lidetan Dan bergantung pada kecepatan perubahan fluk Kecepatan perubahan fluk itu ditentukan oleh kuat medan Luas penampang dan sudutnya ya Yang akan kita diskusikan adalah Bagaimana cara mendapatkan perubahan fluk magnetik ya Kata kuncinya disini Ini kata kuncinya disini ya Coba tadi yang Cara mengubah fluk itu ada 3 Cara 1 apa tadi Apa tadi Satu Dengan mengubah medan magnet Yang kedua mengubah luas penampang Dan yang ketiga mengubah sudut Sipel ya Karena fluk itu tergantung pada 3 B A cos theta B medan magnet A luas penampang Thetanya sudut Nah yang pertama ini Bapak mulai dari Mengubah luas penampang ya Bayangkan ini adalah sebuah daerah yang ada magnetnya Ada medan magnetnya Nah sekarang ini luas penampang Ini luas penampang kumparan Pada saat ini ya pada saat ini Tidak ada satupun fluk yang masuk ke dalam ruangan ini Padahal ini medan magnetnya banyak Ketika masuk Pelan-pelan Perubah Sekarang Fluknya Terakhir juga akan muncul lagi Selama sepanjang berada di dalam ruangan Karena fluknya tidak berubah Maka detektor Watt arus atau galvanometer Akan menunjukkan angka 0 Jadi yang pertama adalah bertambah fluknya Kan begitu Pertambah itu pada saat mulai masuk Masuk bertambah fluknya Tapi pada saat keluar seperti ini Nanti fluknya berkurang Nah tentu saja Antara bertambah dan berkurang Akan menimpulkan arah arus induksi yang berbeda Ketika bertambah Kemana arah arusnya Ketika berkurang Kemana arah arusnya Jadi sama yang diilustrakkan pada agreement bertangkaren Ketika magnet utara itu diarahkan menuju ke barang Berarti fluknya bertambah tuh Tapi ketika ditarik Fluknya berkurang Kalau yang ini Ini adalah sebuah kawat nih Sebuah kawat yang ada Hambatannya disini Ada hambatan Ini Kawat biasa saja Cuman ada medan mana Tapi kalau yang begini Maka fluknya tetap begini Tapi ketika digeser ke kanan Satu seperti itu Dia bertambah kan Fluk Dia bertambah Nah sekarang berhenti lagi Fluknya tidak bertambah Jadi wakil ulangi Kita ini bergerak Kanan Ke tempatan Ke kanan Maka ada perubahan fluk Nah sepanjang dia bergerak ke arah sana Itulah nanti akan ada arus Arusnya Kemana arusnya Kan begitu Oke Anak-anak Ini ilustrasi Ketika ini bergerak ke kanan Terjadilah perlawanan Yang menurut Hukum lens Dideketin Ola Kalau dijauhin Nari Maka Ketika ini bergerak ke kanan Ini berusaha untuk Tahan dengan Membiri gaya Gaya Nalarnya adalah Gaya apa yang Yang apa namanya Yang Ada ketika Ada medan magnet Dan ada arus istri Tidak ada lain Dari gaya magnet Atau gaya Loren Medan magnetnya Masuk ke dalam Itu silang-silang Sebetulnya Silang-silang Jadi Gaya Lorennya ke kiri Gaya Lorennya ke kiri Kemudian Medan magnetnya Masuk ke dalam Maka arusnya ke atas Maka Arah arus itu ke atas Dan ke atas Nah ini Sinter Gitu Ya Secara menemukan Berapa besar GGLnya Delta A Kemudian A nya Adalah Yang kali delta S Mesinnya adalah Ini kan Jumlahnya cuma Satu Satu Kaliannya cuma Satu Jadi bila satu BL kali delta S Per delta T Delta S per delta T Itu kecepatan Ya Nanti kamu tulis itu Jadi GGL Induksi yang disebabkan Karena perubahan Luas penampang Adalah BLV Jadi kan ini V per R V nya atau Epsilon ya Menjadi BLV per R Lalu Berapa gaya perlawanan Yang diberikan Untuk Melawan Ke Arah gerakan ini Yaitu Gaya Loren LOREN nya F I L Kan begitu B kuadrat L kuadrat V per R B nya Medan magnet L nya Panjang Dan V nya Kecepatan Jadi Sekarang Perubahan Fluke atau Perubahan Kecepatan Fluke nya Karena gerakannya Itu ya Jadi disapu Jadi anak-anak Ada pertanyaan Dan di sini Oke berikutnya Ini Soalnya Soalnya Seperti ini ya Kawat peki Panjang 50 cm Digerakan tegak lurus Sepanjang kawat Ini berarti L Ini ya Kemudian Memotong Medan magnet Serba sama Ini B Ya Seperti pada gambar Gambarnya seperti ini Nah ini sudah ada V nya Ini sudah ada Hambatannya Ini R Pertanyaannya Besar dan arah Induksi Hambatan Arus induksi Yang melakukan Hambatan 0,5 Ohm Adalah Ya Kuat arus itu kan Epsilon per R Jadi ngitungnya gampang Epsilon nya GGL nya BLV Tinggal dimasukin aja Angkanya B nya 0,05 L nya 0,5 V nya 20 R nya 0,5 Kita dapat lah 1,0 Ampere Jawabannya ada 2 nih A atau B Tinggal Kemana arah arusnya Nah Ini medan magnetnya titik Titik itu ke arah kita Nah Titik itu ke arah kita Kemudian digeser ke kanan Kalau digeser ke kanan Maka gaya Loren nya Gaya Loren nya Berarti melawan Ke kiri Gaya Loren nya ke kiri Nah gaya Loren nya ke kiri Nah kalau gaya Loren ke kiri Medan magnetnya ke kita Nah gitu jadinya tuh Medan magnetnya kan yang B ini Ya F nya ke sana Begitu Maka I nya ke bawah Kesini Kesini ke bawah Kalau ke bawah Maka dia akan bergerak kesini Kesininya Maka arusnya kesini tuh Dari I Ke P Jadi dari I ke P Maksudnya Karena ini yang ditanya Melalui hambatan 0, Melalui R Jadi disini itu Disini arahnya kesana Jangan salah ya Ini jawaban A dan B Ini jawabannya sama 1 ampere 1 ampere Mana tuh si Itu Adela Mana Adela Halo Adela Adela Mana Iya pak Itu nya kameranya Coba liat dulu Yang mana Bapak Enggak Enggak inget Oh yang ini Del Kamu Anu juga ya Bagus bikin videonya Udah kayak penyiar TV A aja itu Ya Bagus Kembangkan ya Ya Yang lainnya Kita terus belajar Karena generasi kamu Generasi milenial itu Harus Menguasai banyak Teknologi dan media Ya Bisa berperan Dalam kehidupan modern ya Oke Berikutnya adalah Dengan mengubah Medan magnet Ya Jadi Gagian induksinya Rumusnya sama Seperti ini Diulangi lagi Nah Kalau B B Berubah Maka Kos tetanya Dengan Anggapan bahwa Sudutnya tegak lurus Sudutnya Apa Maksudnya Medan magnet dan luas penampang Tegak lurus Jadi Kos 0 Sudutnya 0 derajat Artinya 1 Jadi kalau 1 Maka delta B Jadi dikeluarkan A nya Delta B Per delta T Jika B berubah Maka rumusannya Menjadi epsilon Sama dengan N A D B Per detit Atau Kalau pakai delta B Kalau terukur ya Delta T nya Atau ditulis Kalau dalam delta T yang sangat singkat Ditulis menjadi N A D B Per D T Masih percobaan Orsted kan Manet bisa dibuat dengan arus Distrik Digulung-gulung kan Kalau digulung-gulung itu ada dua Ada yang lurus Namanya Sole Noida Kalau berbentuk melingkar Namanya Troida Ya Perubahan B Dapat disebabkan oleh perubahan Buat arus Kenapa? Karena magnetnya Magnet induksi Atau disebut dengan Elektromagnet Magnet yang ditimbulkan Dari Arus listrik Namanya Elektromagnet Magnet buatan Untuk Sole Noida B itu rumusnya Mu 0 In per L Kalau yang Troida Ini kan tinggal diganti aja Keliling lingkaran L-nya L-nya ini panjang Mu-nya 4P Kali 9 Min 7 I-nya Jadi Yang berubah Berarti I-nya Sehingga Rumusnya itu menjadi B-nya Mu 0 In Sehingga Mu-nya keluar Kemudian I-nya Yang berubah Kan yang berubah I-nya N-nya Keluar juga Ya Kemudian N-nya keluar Karena ketemu Ada N Juga di luar Ini N kuadrat Atau Kalau jumlah Kumpat Lilitannya berbeda Ini bisa ditulis Mu 0 N 1 N 2 Kali A Kali delta I per Delta T Nah Ini Menjadi Sebuah Besaran Yang Fisik Semua ini Fisik Mu 4P Kalau 9 N Jumlah Lilitan Itu besaran-besaran Fisik Sama Seperti Siapa Rafi Rafi Itu ukuran fisik Tinggi badan berapa Berat badan berapa Lingkar pinggang berapa Gitu kan Panjang tangan berapa Panjang tangan Makin panjang Makin jelek ya Kalau Ya Jadi ini disebut Dengan Apa namanya Satuan Dari Induktor Namanya Induktansi Kumparan Begitu Mengubah Medan Magnet 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 Buatan Magnet Dibuatan Terbuat Dari Batang Besi Yang Dililit Yang disebut Selenak Yang diubah Sesungguhnya Bukan Medan Magnet Secara Langsung Tapi Mengubah Kuat Arusnya Namanya Itu Induktor Atau Memiliki Induktansi Contohnya Ini Kumparan 100 Lilitan Mempunyai Penampang Ini A Ini N Kemudian Medan Magnet Pada Kumparan Berubah Dari Ini B1 Menjadi 0 Jadi Ini B Ini B Dalam Waktu Ini Waktunya Terukur Nanti Kamu Harus Pakainya Yang Pakai Delta Berapa GG Induksi Pada Kumparan Langsung Min N A Delta B Per Delta P N Dimasukin 100 Hanya 0,02 Mergi Delta B 20 Menjadi 0 Menjadi 0 Dikurang Min 20 Dibagi 2,0 Hasilnya Nanti Tinggal Dihitung Ya Begitu Bincang pertama Berarti Ini Mengubah Langsung Medan Magnet Yang Kedua Ini Mengubah Kuat Arus Ya Kumparan 500 Mili Hendry Ini Yang Disebut Dengan Induktor Ini L Dialiri Arus Listrik I 2,0 Sin 50 PT Nah Loh Pakai Sin Sinan Lagi Berapa Besar GGL Saat T Sama Sepertiga Detik Ini Bukan Delta Pakai D Karena Dia Pada Saat Bukan Pada Selang Waktu Kalau Ini Selang Waktu Delta T Berapa GGL Maksimum Nah Maka Ini Tinggal Diganti Aja Jadi Menjadi DB Per Kalau DT Tapi Ini Pakai L Berarti Rumusnya Yang Yang Tadi Yang Ada Dua Kan Kalau L DI Per DT Kalau Delta T Saat Tapi Epsilon Min L DI Per DT Dimasukin L 500 Mili 0,5 Terus Ini Rumusnya D Per DT D D D Dari I Ini 2,0 Sin 50 Pt 2,0 Atau 2 Sin 50 Pt Nah Sekarang Tinggal Kamu Turunkan Ini Hati Hati Di Di Belajarnya Karena Kamu Belajar Matematik Bener Bener Sudah Belajar Tentang Differential Parsial Yang Itu D U Per DT Sama Dengan D Y Per DT Kali U D Apa D U Per DT U Nya Ada Y Fungsi T Jadi Nanti Dikeluarkan Gitu Ya Hasilnya Adalah Nah Gitu 0,5 0,5 Ini Konstanta 2 Konstanta Keluar Ini Turunan Dari Sin Ini Juga Ada Konstanta 50 Jadi 50 Pinya Keluar Baru Turunan Dari Sin Turunan Dari Sin Adalah Cos Cos 50 P T Ini P Harusnya T Sampai Dengan Sampai Ini Diganti T Diganti Jadi Hasilnya Berapa Ini 0,5 Kali 2 Kan 1 Jadi Min 50 P Cos 50 P Per 3 Jadi 50 P Kali Sepertiga 50 P Per 3 Nah 120 Derajat Itu Hasilnya Minus Setengah Maka Hasilnya Kesini Tuh Ya 25 P Volt P Itu Berapa 3,14 Lalu Berapa GGL Maximum Nah Kalau GGL Maximum Nilai Cos Nya Kan Maximum Satu Jadi Tinggal Dimasukkan Aja Hasilnya Ini Min 50 P Kali Satu Jadi Nggak Usah Pusing Nilai Nilai Cos 50 Volt Ya Berarti Ini GGL Ini Setengah Dari GGL Maksimum Masihnya Seperti Nanti Kamu Pelajari Lagi Kita Waktunya Tepat Ada Pertanyaan Sampai Sini Nggak Mengubah Sudut B Dengan Normal A Nah Dengan Diputar Berarti Mengubah Sudut Begitu Maksudnya Ya Maka Epsilon Min N D Flux Per DT Flux Nya Adalah BA Cos Theta Thetanya Adalah Omega Kali T Begitu Ini Inget Gerak Melingkar Itu Sudut 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 Omega Kali T Maka Yang Tadi Flux Diganti BA Cos Theta B Dan A Keluar Jadi N B E D Per D Dari Cos Omega T Jadi Minus Ini Kan Ya Karena Hukum Let's Lalu Hasilnya Lunan dari Cos Itu Minus Sin Min Sin Tapi Ini Omega Keluar Juga Maka Hasilnya Minusnya Ilang N BA Omega Sin Omega T Jadi Ini Mengubah Sudut Sudut Terjadinya Pada Apa yang disebut Dengan Generator Jadi Generator Diputar Tinggal Masalahnya Siapa Yang Yang Memutarnya Gitu Kan Kalau Yang Mengubahnya Mesin Disebut Dengan Gen Set Generator Set Yang Mengubahnya Adalah Yang Memutarnya Adalah Diesel Misalnya Ini Yang Memutarnya Adalah Air Terjun Maka Itulah Yang Disebut Dengan Generator Pembangkit Istrik Tenaga Air Kalau Yang Memutarnya Ini Dihubungkan Dengan Apa Namanya Pemutar Angin Maka Pembangkit Istrik Tenaga Air Dan Seterusnya Begitu Nah Makasih Dengan Demikian Ini Ini Suatu Sat Nilainya Satu Kalau Satu Berarti Nilai Maksimum Maka Ini GGL Maksimum N B Omega Begitu Nah Ya Atau Ditulis Dengan E Sama Dengan Karena Ini Ya N B A Omega N Adalah GGL Maksimum Maka Ditulis Epsilon Sama Dengan Epsilon Maksim Atau GGL Induksi Sama Dengan GGL Maksimum Dikali Sinus Omega T Nah Ini GGL Hasilkan N Jumlah Liditan B Kuat Medan Magnet Luas Penampang Kecepatan Putaran Dan seterusnya Jadi Oh Kalau begitu Gen set itu Gimana supaya GGL nya besar Ya Satu Jumlah Liditan Dibanyakin Dua Pakai Magnet Yang bagus Magnet Yang gede Nah Luas Penampang Yang diputarnya Tadi harus Besar Yang keempat Diputarnya Kenceng Makanya Kalau diputarnya Pelan Nyalanya Redup Redup Begitu Ya Generator Berikut ini Memiliki Serat Puluh Lilitan Dan Luas Penampang 20 cm Persegi Jika Kuat Medan Magnet Yang dihasilkan 2,0 Tesla Dan diputar Dengan Kecepatan 100 Serat Persekut Berapa GGL Maksimum Yang terjadi Jadi Berapa 10 D 2,0 Tesla Kurang Ini Mana Belum Ditulis Ya Iya Jadi Ini Kali 2 Ini Kali 2 Ini B Nya 2 Ini B Selan Yang terakhir 4 Cara Untuk Meningkatkan GGL Maksimum Dari Generator Oh Yang ini Lilitannya Terus Kuat Medan Magnet Luas Penampang Kecepat Ya Pahit Litanya Ditambah Di Apa Di Pertambah Terus Iya Oh Ya Luas penampangnya Kayaknya Di Persempit Persempit Kalau luas Kan Persempit Baru 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 D2 Yang kuat Medan Magnet Di Pertambah Juga Kan Berbanding Lurus Kecepatan Sudut Berbanding Lurus Juga Apanya Jadi Maksudnya Apa Diputernya Lebih Cepat Begitu Ya Oke Mengubah Sudut Diputar Jadi Kalau diputernya Lebih Cepat Berarti EGL Makin Bertambah Ada lagi yang ditanyakan Sekali lagi Mari Kita hari Pertemuan ini Semoga Kalian Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Bertambah Ilmu Bertambah Umut Bertambah Amal Ya Dan Jangan lupa Tetap Menjaga Kesehatan Mengikuti Protokol Kesehatan Dan Berdoa Semoga Kita Semua Terlindungi Dan Selamat Ya Dari Berbagai Bencana Dan Musibah Ya Mari Kita Tutup Dengan Membaca Hamdalah Alhamdulillah 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 Asyhadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wati Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 selamat menikmati